selamat menikmati yang paling ganteng yang rambutnya paling mencetar ngebahana dan itu ada Libby Hai Libby dia cantik banget tau kalo Tamo ngeliatnya cantik kalo Haris sih gimana ya kalo Haris sih kayaknya tidak orang ga denger kan? ga ada micnya ini kita siap-siap mau take lagi kesan dan petan lu selama syuting sama gue gimana sih? anaknya bacot bacot, makan mulu kentut mulu tapi gapapa gue sayang eh sorry nanti nanti gue udah ngomongin tapi fansnya nonton posesif lagi ngapain sih kayak Givina pegang-pegang Haris oke oke tenang-tenang ini karena kita udah ngebro banget ngebro ceritanya kan di film ini di film ini kita sama-sama pemain basket terus jadi ya komunikasinya kan ngebro banget iya ceritanya di film ini kayak dia tuh suka sama gue tapi gue ga suka sama dia hell to the law ga justru dia tuh tertarik sama aku makanya dia ada di cerita ini mana ada lah kan awalnya ceritanya gue ga ada mana ada Tama itu dia tuh saking kerasnya hatinya dia tuh ga bisa ngerasain apapun ga nih gue ceritain jadi sebenernya film ini tuh menceritakan awalnya basket cewek yaitu Libby aku nah Libby ini nih ada kekurangan dalam permainannya Tama ini ngeliat emang bodoh emang stupid tau ga sih bisa main basket ga sih ga bisa terus si Tama ini nih merasa dia pengen nge-upgrade aku iya karena Tama tuh jago banget iya jago banget karena kamu mau nge-upgrade aku that's why kita jadi ada konflik gitu that's why dan percintaan dikit-dikit ya iya karena aku baik sama dia jadi dia punya perasaan sama aku jadi siapa duluan yang suka kamu kamu lah kenapa kamu mau bantu aku padahal kamu ga kenal aku karena kita emang udah ditakdirkan di dalam gaada karena Tama dan Libby Tama dan Libby itu udah ditakdirkan yaudah aku ngalah deh nanti kalian nonton aja pokoknya iya harus nonton lalu kalian judge lalu kalian iya kalian nilai yang mana yang keliatan duluan suka aku atau dia aku lah eh gak dia lah mana ada dia oke lanjut apalagi mau nanya vlog ini apalagi ya aku ga pernah tau mau nanya orang apa tau jujur gue juga ga pernah nge-vlogging nah gue pengen tau vlogging tuh ngapain aja sih vlogging itu kerjanya cuman ketawa-ketawa doang bener gak? pasti kalian setuju nih kan anjas oh ga lo nganggu kameranya anjas hati-hati nanti ngomong anjas anda di penjara gaada siapa yang mau penjara masa ngomong woy anjasnya lo penjara emang lo kalo misalnya dibilang anjas lo marah ga lo? engga sih marah ga? engga juga hahaha lu kan? hahaha lu kutu kutu busuk kan? yes kasur nah guys ini nih asrada gue yang paling top banget ini namanya adit lakon namanya keren banget apa? ayo kita take oke kita mau take dulu oke oke guys kita mau take dulu ya bye kita udah next scene terus ini ada Cindy sama Agni agni hahaha maaf ya emang gue kan receh enak ya engga sih? engga tapi gue receh banget kan? di lokasi jorok 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 lucu banget kok lucu lebih tepatnya apa nih? ih gue dirampok jadi properti jadi karakter utama itu kemana-mana emang harus pake headset gitu anaknya itu kayak cool banget gitu berbeda terbalik sama Haris hahaha beda banget kan? iseng banget ih kalian kalo misalnya ngeliat Haris sama Tama tuh gimana sih? beda banget Tama itu kan kayak sosok yang di-dummy-dummy-dummy-dummy-dummy-dummy-dummy-dummy cepat jadi oper mana? ade cepet jawab aku mau dipanggil apa? kamu apa ya? aku jadi personal messagernya iya gak apa jadi di lokasi dia tuh jago buat mijit gue kan kalo pegel tuh masuk angin kan maka lu udah umur udah tua soalnya panggil nih nanti gitu ya gue udah tua kayak gini kek kalo misal gue ini kan sel pijetin gue hahaha jadi mereka berdua ini adalah ade-ade cilik ade-ade cilik tebak dong ini umurnya berapa? tulis di komen ya ini umurnya berapa? ini umurnya berapa? kalo ini mah udah tua mukanya doang yang muda engga aku masih muda tau aku masih 17 pada percaya gak? percaya dong percayalah eh kalian pada tau kan kalo Michelle itu anak jiketty 38 yang suka gini-gini hahaha gimana gimana gini tuh kan jangan lupa follow instagramku ya eh eh ya jangan lupa follow instagramnya mereka dong Michelle elisabethchs underscore Michelle E nya 3 ck 99 elisabethchs underscore ini nanti mereka kena biaya sama aku iya iya endorse nih endorse pet promote hahaha oke deh kalo gitu eh tapi jangan lupa di follow ya nanti aku follow back tapi ntar di follow back kalo misalnya follow aku sama Kak Haris di follow back iya 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 jadi kalian disini karakternya tuh kayak gimana sih? kita kan team Mading dan juga ada satu lagi sebenernya aku itu karakternya Cindy dan aku Agni Cindy itu anaknya culo engga cuman girly lucu dan agak sok pinter ya mohon maaf iya suka sok tau kalo aku Agni kayaknya dia lebih ke ceria-ceria kepo gimana gitu heboh heboh banget jadi orang gak? bener-bener ranting nih jangan dong tapi aku baik kan di lokasi baik baik kan mau dikasih tau ga kebiasaan buruknya Kak Haris? boleh dikasih tau? mau ditunjukin juga boleh jadi nih gimana? tangan dong tangan minjem tangan boleh tangan 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 dikentutin dikentutin ya mohon maaf iya eh guys yang gak bisa kentut tuh harus bayar loh ke dokter beruntung lah gue yang sering kentut oke deh oke aku lagi tidur ya bisri cel 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 terus aku bangun kan katanya mau tidur maaf emang gue tuh anaknya iseng ya kan eh baik kok senang tapi seneng kan seneng-seneng mood breaker banget iyalah gila ditinggin lagi langsung sombong temen-temen aja temen-temennya gue gituin apalagi pasangan gue nanti dia lagi nyari jodoh tau guys mungkin kalo kalian mau jadi pacarnya dia langsung DM mohon maaf nih mohon maaf ini bukan aplikasi dating kak langsung DM aja dia tinggi dia tinggi terus bisa agak lucu nyetir mobil lucu komedian ganteng ganteng juga ada lah eh nomor rekening masih yang lama? ukuran sepatu masih sama? langsung aja DM kalo misalnya mau jadi pacarnya dia yaudah yang mau jangan DM ya langsung aja dateng ke rumah maksudnya udah aku bocor rumahnya jadi yaudah yuk kita kita take dulu take lagi mereka harus take nih sekarang lagi akhir-akhir coba segitu ini udah berdua kecungnya liat hape mainan ini gak nampak ini gak nampak ini gak nampak ini gak nampak kalah beneran dia enggak nampak masa kalah beneran ayah ayah ah ah ha 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 ya ya wuuh 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 ya wuuh wuuh saya capek guys wuuh enggak semakin lah wuuh Oh Kee kebuktikan Siapa yang menang? oke guys yaudah pokoknya kita udah hari ini syutingnya baru kelar tadi scene malemnya sekarang mau lanjut lagi tapi vlognya sampai sini dulu pokoknya thank you udah ikutin kita ya thank you semuanya udah ikutin Kak Haris coba kalau ala JKT gimana sih ala JKT nggak mau lah orang udah bukan di JKT lagi iya sih kan tetep aja mantan JKT semuanya makasih ya buat hari ini pokoknya thank you banget udah ikutin ya belah iya banget Fadhil parah banget di cengit parah banget di cengit emang so unyu gitu kak iya dong aku ngomong apa-apa loh cuma mukanya gini mukanya gini mukanya Fadhil gini emang iseng tau kak Haris tuh lagi dong lagi dong thank you banget pokoknya gak mau ah malu kenapa sih gak mau aku udah bukan JKT lagi gak apa-apa kan masih ada bekas-bekas JKT hmm JKT uuuh makasih semua ibu hari ini pokoknya see you next time bye bye gitu bye bye pokoknya jangan lupa ya follow instagramnya Michelle nanti ada youtube gak? ada jangan lupa subscribe juga youtubenya oke oke apa youtubenya? Michelle Christo Michelle Christo dia karena anaknya Cristiano Ronaldo Christo enggak hahaha enggak itu bukan saudara kembarnya Christo Immanuel oh Christo Immanuel enggak enggak kamu Christoper apa siapa sih sebenarnya Christo aja yaudahlah udah hannya da 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 assalamualaikum dadah lu sebuah lo maricis gimana? apakah benar menjalani hubungan sesuatu dengan dia Ricis Haris? Ass